Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 52 Saling Mengatur Formasi Cukup lama sudah Dewa Cebol Cugi Malang melintang dalam dunia persilatan, selama ini dia ibaratnya seekor naga sakti yang nampak hidungnya tak kelihatan ekornya, setiap orang tahu bahwa ilmu silatnya amat tangguh, namun amat jarang orang melihat bagaimana kere dia merobohkan musuhnya. Maka setelah melihat kere pendekar cebol ini merobohkan kedua orang musuhnya yang mengenakan pakaian lapis baja hanya dengan sekali sodokan, bahkan mengakibatkan lawannya luka parah, serem tak para jago tertegun dibuatnya. Dalam hati pangeran pedang sangat terkejut bercampur ngeri setelah melihat kedua orang busuhnya roboh hanya dalam satu gebrakan saja, meski begitu namun demi gengsi dan harga dirinya ia pantang mengaku kalah dengan begitu saja seraya meloloskan pedangnya ia balas membentak. Sebutkan dulu siapa namamu, aku tak sudi melukai seseorang yang tak punya nama. Bagus, jengek dewa cebol cugi sambil tertawa dingin, biar ku beri pelajaran dulu padamu sebelum membuat tuntutan kepada bapaknya. Seng Lem Chiao yang selama ini hanya membungkam, tiba-tiba melompat ke depan menghadang di muka kedua orang itu sambil tegurnya dingini. Hei, kehadiran kamu semua di sini demi menyokong, li bengcung atau ingin pamer kekuatan saja? Bocah sialan ini kelewat tengik lagaknya, kalau tak diberi pelajaran tak enak rasanya hatiku, omel dewa cebok. Kalau urusan sepele tak bisa ditahan, masalah besar akan berantakan jadinya, kau si cebol toh sudah cukup lama berkelana dalam dunia persilatan, masa prinsip macam ini pun tidak kau pahami? Terhadap orang lain sikap dewa cebol cugi selalu angkuh, tinggi hati dan enggan memberi muka kepada siapapun, hanya terhadap Seng Lem Chiao dia sanggup bersabar dan menahan diri. Teguran itu ternyata tidak membuatnya marah atau berbalik mengajak Seng Lem Chiao ribut, setelah mendaham beberapa kali sahutnya. Betul juga ucapan saudara Seng kepada pangeran pedang segera serunya sambil tertawa dingini. Sebagai seorang tua aku tak sudi ribut dengan kurcaci macam kau, baiklah, saat ini aku tak akan ribut. Dulu, biar ku buat perhitungan ini dengan bapakmu nanti. Bagaimana menurut mendapatmu Seng Lem Chiao mengalihkan matah tunggalnya kepada pangeran pedang? Pelan-pelan pangeran pedang sarungkan kembali pedangnya. Aku memang bukan orang yang suka mencari gara-gara, katanya. Begitulah, pertarungan yang nyaris meledak dapat dilerai dan diredakan hanya dengan sepatah dua patah kata Seng Lem Chiao. Setelah suasana meredah dan menjadi tenang kembali, Li Tiong Hui baru menatap tajam pangeran pedang itu sambil menegur. Pangeran pedang, apa maksudmu datang kemari? Aku berniat turut menghadiri pertemuan para jago ini sambil menambah pengetahuanku tentang orang-orang daratan. Berarti kau ingin memusuhi kami tidak? Sama sekali tidak. Sebagai musuh atau teman memang sukar dipastikan sebelum kehadiran ayahmu di sini, Lim Hon Kim yang duduk di sisi gadis tersebut segera berbisik. Sebagai seorang bulim bengcu yang memimpin dunia persilatan, kau harus tunjukkan sikap dewasa seorang pemimpin, terlepas apapun tujuan utama kedatangannya, kau wajib menyediakan tempat duduk baginya. Li Tiong Hui termenung berpikir sebentar setelah mendengar ucapan itu, katanya kemudian. Pangeran pedang, aku tak mau tahu apa maksud kedatanganmu yang sebenarnya, tapi setelah muncul dalam perkampungan Hang San ini, selayaknya ku layani kau sebagai seorang tamu, silakan duduk. Pangeran pedang menoleh memandang seputar ruangan sekejap kemudian baru ambil tempat duduk. Sesaat kemudian Li Tiong Hui baru berkata lebih jauh, gara-gara yang terjadi barusan telah memotong. Pembicaraan Chulo Chiam Pue yang belum selesai, silakan. Kau lanjutkan pembicaraanmu tadi. Bila ibumu enggan menampakkan diri di sini, percuma kuutarakan kata-kataku itu, Li Tiong Hui melengak dan tak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan itu. Sementara ia dibuat serba salah, mendadak terlihat olehnya ibunya dengan mengenakan baju serba putih dan berwajah dingin membeku muncul di pintu pendopong. Melihat itu buru-buru serunya. Lebuku sudah datang, bila Lo Chiam Pue ingin menyampaikan sesuatu, katakan sekarang. Dewa Cebol Cugi berpaling memandang Li Hujin sekejap lalu sapanya, selamat berjumpa. Ada urusan apa kau bersikeras ingin bertemu dengan kutegur Li Hujin dingin. Entah dari mana So Bon Giyok Hiong mendapat tahu tentang Nyonya pedang patah hati, ia berhasil mengundangnya untuk mendukung kubunya. Berita ini sudah ku ketahui sejak kemarin, siapa yang beritahu padamu. Siapapun orangnya toh sama saja. Dewa Cebol Cugi berkerut kening, kembali katanya, semenjak kematian Li Tong, yang belum pernah. Nyonya tampilkan senyuman barang sekejap pun, hal ini membuat kawan-kawan lama perkampungan Hang San tak berani mengunjungi tempat ini lagi. Hanya beberapa patah kata itu saja selah Nyonya Li ketus. Dengan susah payah kutempuh perjalanan sejauh ribuan Li hanya untuk menyampaikan berita tersebut, taknya Nyonya telah mengetahuinya lebih dulu. Setajam semilu Li Hujin menatap wajah Cugi lalu beralih ke wajah Chuang, kemudian ujarnya menahan geram. Seandainya dia tidak kenal dengan teman-teman macam kalian, mungkin hingga kini masih hidup segar di dunia ini. Selesai berbicara dia balik badan dan berlalu dengan langkah lambat. Tunggu sebentar ibu seru Li Tiong Hui cemas. Ada apa Li Hujin berhenti seraya berpaling? Semua jago dari pelbagai partai yang hadir di sini menaruh rasa hormat kepada ibu, harap ibu mau tetap tinggal di sini sambil membicarakan strategi berikut. HMMM, sudah kelewat banyak masalah yang kau berikan padaku, apakah itu belum cukup? Ketika menjumpai Pangeran Pedang duduk di situ, ia segera menegur, siapa orang ini? Pangeran Pedang. Tanda petik. Agak berubah parasmu kali Hujin, tapi hanya sebentar dan segera pulih kembali dalam ketenangan, katanya dingin. Kau menyebut diri sebagai Pangeran Pedang, bapakmu tentu orang yang menyebut diri sebagai Raja Pedang? Benar, ayahku memang Raja Pedang Pangeran Pedang mengangguk. Sekilas hawa napsu membunuh melintas di wajah Lihujin yang serius, katanya lagi. Ayahmu juga berniat turut hadir dalam pertemuan puncah ini? Benar, ayah dan ibuku akan segera menyusul kemari. Bagus sekali tanpa memperdulikan Pangeran Pedang lagi, ia meneruskan langkahnya meninggalkan ruangan. Sepeninggal Lihujin, Seng Lem Chiao baru berseru kepada Dewa Cebol Cugi dengan suara dingin. Hei Cebol, Lihujin sudah muncul, kesimpulan apa yang telah kau peroleh? A-a-a-ai, sepeninggal Lih Tong, yang, sifat Lihujin makin berubah aneh dan nyentrik. Menurut pendapatku, apabila semua jago yang hadir dalam pendopo ini mau berjuang dengan keberanian penuh, aku yakin kekuatan kita masih sanggup membendung serbuan dari Seobong Giyok Hiong. Sorot matanya dialihkan ke wajah Lih Tiong Hui, kemudian terusnya. Li Beng Cu, ada beberapa patah kata perluku kemukakan sebelumnya daripada kalau sudah tiba saatnya. Katakan saja lo Ciam Pue, maksudku datang kemari membantumu hari ini bukan dikarenakan kau adalah seorang Beng Cu. Maka aku bersedia menolongmu, peduli siapa kau dan apa kedudukanmu, semuanya tak ada sangkut pautnya dengan aku. Sesungguhnya sudah lama aku pensiun, kehadiranku sekarang tak lain karena ingin mewujudkan pesan terakhir majikanku. Dalam anggapanku, kau masih tetap seorang ketua dari perkumpulan Hian Hang Kau, oleh karena itulah aku hadir dengan membawa semua inti kekuatan dari perkumpulan tersebut. Soal ini aku mengerti, Lih Tiong Hui manggut-manggut. Lebih baik tahu sejak dini, jadi dalam mengatur kekuatan nanti, kau bisa bertindak sebagai seorang ketua perkumpulan Hian Hang Kau yang memerintah anak buahnya. Aku amat bersyukur dengan kesediaan Loh Chiam Pue untuk menyumbangkan kekuatannya bagi kami. Berkilat metu, tunggal Seng Lem Chiaw, setelah tarik napas sejenak terusnya lagi. Kinika sudah menjadi ketua dari dunia persilatan artinya sudah tak ada waktu lagi untuk mengurusi masalah perkumpulan Hian Hang Kau, Sedang aku pun sudah putus asa dan tak bersemangat semenjak kematian majikanku dulu, Karenanya bila bencana besar ini sudah lewat, perduli tinggal berapa jago Hian Hang Kau yang masih hidup, Kau mesti umumkan pembubaran perkumpulan ini kepada halayak ramai, Sebab sebagai seorang ketua partai, hanya Kau yang berhak untuk melakukan hal ini. Baik, akan kulaksanakan keinginan Loh Chiam Pue itu. Seng Lem Chiaw tidak banyak bicara lagi, ia pun mengundurkan diri dan duduk membihsu. Pelan-pelan Li Tiong Hui menyapu sekejap wajah para jago dengan pandangan lembut, lalu ujarnya. Masih adakah di antara saudara sekalian yang ingin mengemukakan pendapat silakan dikemukakan? Ketika pertanyaan yang diulang beberapa kali tidak peroleh tanggapan, ia pun berkata lebih lanjut dengan lantang. Adakah di antara saudara sekalian yang enggan menuruti perkataanku karena menganggap aku Li Tiong Hui terlalu muda dan tak pantas menghadapi masalah besar? Bila ada di antara kalian yang mempunyai pendapat begitu, silakan kemukakan sekarang juga, para jago saling bertukar pandangan, sampai lama sekali tak ada yang menanggapi. Baiklah, kata Li Tiong Hui kemudian, kalau memang saudara sekalian begitu menganggap tinggi diriku, biarku tutup rapat hari ini hingga di sini dulu, beri waktu kepadaku untuk menganalisa pendapat dan usul dari Anda sekalian tadi, Bila sudah kuatur suatu perencanaan matang, rapat pasti akan kuadakan lagi. Suasana dalam sidang tetap hening, semua perhatian hadirin tercurah ke wajah Li Tiong Hui, sampai lama sekali belum ada yang buka suara sambil tersenyum Li Tiong Hui berkata lagi. Kini musuh tangguh telah di depan mata, aku berharap kita bisa menggalang persatuan dan kerjasama yang erat untuk bersama-sama menanggulangi serabuan musuh, untuk pelayanan yang kurang sempurna dari perkampungan kami, aku mohon maaf yang sebesarnya, maklum kekuatan kami amat minim. Kemudian sambil berpaling ke arah Libun Yang, tambahnya. Jika saudara sekalian membutuhkan sesuatu, hubungi saudaraku. Selesai bicara ia beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari ruang pendopo. Sebelum berangkat menghadiri rapat tadi, Lim Hon Kim telah menerima pesan dari Pek Si Hyang yang minta kepadanya agar tidak menjumpai ibunya sementara waktu sampai Si Bun Giyok Hiong datang menyerbu, meski ia sangat gelalisah dan tak tenang, namun anak muda tersebut tenggan melanggar pantangan tersebut karenanya sambil menahan gejolak hatinya ia tinggalkan ruang pendopo dan langsung menuju bangunan Teng Siung Lo. Pek Si Hyang sudah menanti di mulut tangga, ketika melihat pemuda tersebut muncul di sana, segera sapanya sambil tertawa, apa yang diputuskan Li Tiong Hwi? Hingga kini belum ada orang yang mengetahui rencananya, tapi bila dilihat dari sikapnya, rupanya ia sudah mempunyai perencanaan yang matang. Minumlah teh dulu, kata Pek Si Hyang sambil menyodorkan secawan teh dan duduk di sisinya, istirahat sejenak sebelum menceritakan semuanya kepadaku. Lim Hon Kim meneguk air teh itu setegukan kemudian secara ringkas menceritakan kembali apa yang dilihat dan didengarnya dalam ruang pendopo tadi. Dengan sabar proksi Hyang mendengarkan penuturan itu hingga selesai, kemudian baru katanya sambil tersenyum. Rupanya Li Tiong Hwi mempunyai pendirian dan pandangan sendiri, ia ingin menegakkan wibawanya sebagai seorang bengcu setelah berhenti sejenak kembali lanjutnya. Sekilas pandang, situasi saat ini begitu tenang dan damai, padahal kekalutan yang terjadi luar biasa sekali, kekacauan yang membuat pertemuan puncak ini berubah menjadi sebuah ajang pertarungan fisik maupun akal. Setelah menarik napas panjang, katanya lagi sambil tertawa. Selama beberapa hari ini Lim Hon Kin mengurung diri dalam ruangan dan pusatkan segenap perhatiannya untuk melatih ilmu sakti tersebut. Hari ini, ketika Fajar baru menyingsing peksih yang sudah muncul sambil menyapa, bagaimana hasil latihanmu kekasih Lim? Rasanya sih ada kemajuan yang cukup pesat sangat bagus, hari ini mungkin kau harus pamerkan. Kebolahanmu itu di depan umum. Jadi pertemuan puncak akan dibuka hari ini benar, dan tampaknya rasa percaya diri Li Tiong Hwi. Tumbuh semakin kuat selama beberapa hari ini, kenapa? Sebab ia tidak mengunjungi diriku lagi. Dengan pandangan yang tajam Lim Hon Kin mencoba mengamati wajah peksih yang terlihat olehnya cahaya semu merah memancar dari balik wajahnya yang pucat, kelihatannya kesegaran gadis itu lebih prima, karenanya sambil tertawa serunya, kelihatannya kesehatanmu bertambah baik belakangan ini. Yee-aa, memang jauh lebih sehat. Gadis itu berhenti sejenak kemudian melanjutkan, walaupun kepandaian silatmu mengalami kemajuan. Pesat, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, Li. Tiong Hwi juga tak akan terlalu menghargai kemampuanmu, tak nanti ia serahkan tugas penting untukmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Akuti saja kemanapun dia pergi, bila keadaan tidak memaksa, jangan sembelarangan turun tangan. Baik, pesan Nona akan selalu kuingat, Lim Hon Kin manggut-manggut. Keluar dari pintu kamar, tiba-tiba pemuda itu berpaling lagi sambil bertanya, bagaimana dengan Nona sendiri? Aku pasti akan muncul pada saat yang paling tepat, sahut peksihi yang tertawa, pergilah, tak usah urusi aku. Kau mesti baik-baik jaga diri, pesan Lim Hon Kin serius. Aku pasti akan merawat diriku baik-baik. Lim Hon Kin manggut-manggut dan menuruni anak tangga dengan langkah lebar. Keluar dari Teng Siong Lo, ia langsung berangkat menuju ke ruang pendopo. Sepanjang perjalanan suasana amat hening dan tak nampak seorang manusia pun, bahkan para dayang yang selama ini dipersiapkan untuk menjaga di sekitar tempat itu pun telah ditarik mundur semua. Tiba di ruang pendopo ia baru saksikan hampir semua orang telah berkumpul di sana, ruangan yang begitu lebar kini terasa penuh sesak hingga nyaris tak ada ruang kosong. Secara berurut dari sebelah kiri duduk cuang, menyusul kemudian Tan Ceng P.O.O., ketua Kun Lun Pei Kim Hu To Tiang, si naga botak siang kiam dan nenek naga berambut putih dan dua manusia aneh Tian Lem, Hang Po Tiang Hong, Kim Nio Nio, Fang Tian Hua, Chim Yacu dan lain-lain. Sedang berada di deretan sebelah kanan di kepala Libun Yang, menyusul kemudian Hong Kong, Hong Polan dan puluhan lagi jago dari generasi yang lebih muda. Meski Lim Hong Kim tidak kenal dengan para jago itu satu persatu, namun dia tahu mereka pastilah kawanan jago yang menonjol atau punya nama di masing-masing daerahnya. Yang tak nampak dalam ruangan tersebut adalah jago-jago dari Xiao Lim Pei, Butong Pei, jago-jago di bawah pimpinan Seng Lem Chiao serta rombongan dari Pangeran Pedang. Tampaknya semua orang sedang menantikan sesuatu, paras muka mereka nampak serius dan tegang, suasana hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Lim Hong Kim mengawasi sekejap suasana dalam ruang pendopo, kemudian pelan-pelan berjalan menuju ke deretan sebelah kanan Hong Polan segera menggeser duduknya sambil berbisik cepat kemari saudara Lim, sebentar Beng Chu akan tiba. Lim Hong Kim berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat dan mengambil lurutan di antara Han Sikong serta Hong Polan. Tak lama Lim Hong Kim menempatkan dirinya, dengan langkah berwibawa Li Tiong Hoi sudah muncul di dalam ruangan. Ia muncul di kawal Ye U Siao Leong di sebelah kiri dan Tui Im, daya yang pribadi Li Hu Jin yang membawa sepasang pedang di sebelah kanan. Sementara empat manusia buas dari Sin Chiu yaitu si Dewa Buas, Iblis Jahat, Setan Gusar dan Suk memurung dengan menggembel senjata masing-masing mengiringi dari belakang. Melihat formasi tersebut, diam-diam Lim Hong Kim memuji, sungguh berwibawa, benar-benar hebat. Li Tiong Hoi sudah tukar pakaiannya waktu itu, dia mengenakan baju ringkas berwarna hijau dikombinasi dengan sebuah mantel luar berwarna hitam, gagang pedangnya yang menongol keluar dari balik mantel dihias pula dengan pita kuning yang berkibar ketika tertiup angin. Dengan pandangan berwibawa dia menyapu sekejap seluruh hadirin dalam ruangan, lalu serunya. Maaf Anda semua harus lama menunggu, menjumpai Beng Cu seru para jago serintak sambil memberi hormat. Li Tiong Hoi balas memberi hormat. Saudara-saudara sekalian, ujarnya kemudian, apakah dunia persilatan kita bakal dikuasai kaum susat atau tidak di kemudian hari, semuanya tergantung bagaimana kita mengantisipasi pertempuran yang bakal berlangsung hari ini, aku berharap saudara sekalian mau menjalin kerjasama yang baik dan bahu-membahu menghadapi musuh kita nanti. Kami semua pasti akan taat pada perintah Beng Cu, sahup para jago serintak. Li Tiong Hoi memandang cuaca di luar, lalu katanya lagi. Sebentar So Bon Jiok Hiong akan muncul di sini, mumpung masih ada waktu, bila ada di antara kalian. Yang enggan terlibat dalam pertikaian ini dan berniat menarik diri, manfaatkan kesempatan baik ini sekarang juga, kembali Lim Hon Kim berpikir. Kelihatannya Li Tiong Hoi sudah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang. Belum habis singatan tersebut melintas, dari luar pendopo sudah berkumandang suara teriakan seseorang, So Bon Jiok Hiong tiba. Aku tahu, sahut Li Tiong Hoi sambil ulapkan tangannya, kepada para jago ia berseru. Kita tak boleh bersikap kurang hormat terhadap tamu kita, mari kita sambut bersama kedatangannya. Tanda petik. Sambil berkata, ia berjalan meninggalkan ruangan. Tui Im dan Ye U Siao Leong menempel ketat di sisi kiri kanan gadis itu, sedangkan para jago menyusul di belakangnya. Ketika tiba di lembah Ban Siongkok, tampak So Bon Jiok Hiong telah menanti di mulut lembah. Hari ini, So Bon Jiok Hiong muncul dengan mengenakan pakaian ringkas pula, sepasang pedangnya digembol di punggung, sementara ikat pinggang terbuat dari kulitular hijau melilit di pinggangnya, di sana tersoran pula sebaris pedang pendek. Li Tiong Hoi segera memberi hormat seraya berseru, Bila kedatangan kami agak terlambat, harap Cici Sudi memaafkan. Menggunakan kesempatan ketika berbicara ia awasi seputar tempat itu, terlihat di belakang So Bon Jiok Hiong mengikuti empat orang dayang, keempat orang itu. Semuanya membopong sepasang pedang di punggungnya, sementara di kejauhan terlibat puluhan bayangan manusia sedang menunggu. Terdengar So Bon Jiok Hiong menjengek sambil tertawa dingini. Li Beng Cu, kau tak usah berbicara manis lagi, kita datang sebagai musuh yang saling berhadapan aku rasa bujuk rayu atau kata-kata manis singkirkan saja jauh-jauh. Bagaimanapun juga aku tetap tuan rumah di sini, tidak baik aku bersikap kurang sopan terhadap tamuku, silakan Cici, mari kita masuk ke dalam lembah untuk minum teh. Oye aja deka sudah siapkan perjamuan yang beracun. Cici tak perlu menyindir, aku hanya siapkan sedikit arak dan beberapa cawan air teh untuk menyambut tamu-tamuku. Kau hanya mengundangku seorang atau mengundang seluruh orang yang kuajak kemari hari ini aja. So Bon Jiok Hiong lagi sambil melirik ke belakang sekejap. Biarpun perkampungan keluarga Hang San letaknya terpencil di atas bukit, namun kami cukup persediaan untuk menjamu tamu yang datang, berapa banyak pun pengikut yang Cici bawa, kuundang semuanya untuk minum arak. HMMM, kelihatannya Li Beng Cu cukup supel. Memang sewajarnya begitu, silakan masuk nona So Bon. Dengan pandangan dingin So Bon Jiok Hiong menyapu sekejap para jago di belakang Li Tiong Hui, kemudian katanya, dari mulut lembah sampai ruang pendopo perkampungan kalian berjarak cukup jauh, lagi pula harus melewati banyak tempat yang strategis, kau tidak merasa bahwa tindakanmu mengundang kami masuk ke tengah lembah adalah suatu tindakan yang teramat bodoh? Itu mah tak perlu Cici risaukan. Jadi kau nekat ingin mengundang kami semua benar. Seabun Giok Hiong sebera tertawa dingin. HMMM, ingin kulihat siasat busuk apa yang telah direncanakan Pek Si Hyang untuk menjebaku. Kepada Dayang di sebelah kirinya ia berseru. Undang mereka semua untuk masuk lembah, katakan Li Beng Cu sudah siapkan perjamuan untuk mereka. Dayang itu menyahut dan segera berlalu. Pelan-pelan Seabun Giok Hiong berjalan menghampiri Li Tiong Hui. Dengan gerakan cepat Ciu Wong menghadang di depan Li Tiong Hui sambil bentaknya. Dengan maksud baik Li Beng Cu mengundang kalian minum arak, aku harap Nona Seabun bersikap lebih sopan. Minggir kamu hardik Seabun Giok Hiong sesudah mengamati Ciu Wong sekejap. Semasa masih berkelana dalam dunia persilatan dulu, ayahmu tersohor karena kelicikan, kebuasan dan kekejaman hatinya, jadi kami harus selalu bersikap waspadat terhadap Nona. Tiba-tiba Seabun Giok Hiong mencabut keluar sebilah pedang pendek dari ikat pinggangnya, kemudian katanya, Misalnya aku ingin membunuh Li Tiong Hui sekarang, aku yakin kau tak bakal mampu melindungi keselamatan jiwanya. Diam-diam Ciu Wong menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia, sambil mengawasi pedang pendek di tangan perempuan itu ia mendengus. Aku tak tahu Nona memiliki kepandayan tangguh seperti apa itu, meski diriku tak becus, aku bersedia menjajal kehebatanmu. Akanku suruh kau saksikan sampai di mana kehebatan yang kumiliki, kata Seabun Giok Hiong sambil mempersiapkan pedang pendeknya. Sementara itu semua jago yang hadir dalam lembah tidak mengetahui permainan busuk apa yang sedang dipersiapkan Seabun Giok Hiong, setiap orang meningkatkan kuas padaan masing-masing dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Mendadak Seabun Giok Hiong menggetarkan lengan kanannya, dengan cepat pedang pendek itu melesat ke tengah udara setinggi tiga kaki lebih, kemudian seakan-akan kehabisan tenaga, pedang tadi segera meluncur balik ke bawah. Berkerut kening para jago yang hadir setelah menyaksikan pertunjukan itu, pikir mereka, permainan apaan ini, meski orang awam yang tak berkepandayan pun sanggup untuk melakukan permainan macam itu. Terlihat cahaya tajam berkelebat kembali di udara, kali ini ada dua bilah pedang pendek yang meluncur ke depan dan tepat menghantam di atas pedang pendek yang jatuh hampir mencapai tanah tadi. Benturan yang terjadi kali ini seketika mewujudkan suatu perubahan yang sangat aneh. Dikala pedang pendek yang pertama sudah rontok hampir dua kaki ke arah tanah, begitu terhajar pedang pendek kedua seketika melejit kembali ke udara dan secepat kilat meluncur ke arah samping. Menyusui kemudian pedang ketiga kembali meluncur ke udara dan menghantam pada pedang pendek kedua. Sesudah terbentur oleh pedang yang ketiga tadi, tiba-tiba senjata itu berputar arah dan menyambar ke tubuh Li Tiong Hui dengan kecepatan luar biasa. Tui Im tidak ambil diam, secepat petir dialancarkan sebuah gempuran kilat ke arah senjata tadi. Traaang. Diiringi bunyi keras akibat benturan tersebut, pedang pendek itu meluncur kembali ke sisi lain. Pada saat itulah pedang kedua sudah terbentur sambitan pedang ketiga hingga berputar arah dan ujung senjata tersebut menyambar ke badan Li Tiong Hui. Tui Im berkerut kening, sekali lagi ia lancarkan gempuran ke arah senjata tersebut. Serangannya selain cepat juga amat tepat, persis menghajar di ujung pedang pendek itu. Tampak pedang pendek tersebut berputar beberapa kali di udara kemudian secara mendadak mengancam tubuh Li Tiong Hui lagi. Rupanya semua pedang pendek yang dilepaskan seobong Giok Hiong tadi menggunakan sejenis kekuatan berpusing yang istimewa, pada mulanya gerak serangan itu nampak lemah dan tak bertenaga, padahal di balik kelemahan itulah tersimpan sejenis kekuatan yang sangat aneh. Bagi orang yang tidak mengetahui rahasia tersebut dan memendungnya secara sembarangan maka bentrokan yang terjadi justru memancing semakin aktifnya kekuatan berpusing yang tersembunyi dan mewujudkan kehebatannya. Tak terlukiskan rasa terkejut Tui Im setelah melihat pedang pendek yang ditangkisnya itu bukan saja tidak terpental. Sebaliknya setelah berputar dua kali kembali mengancam tubuh Li Tiong Hui, ketika bersiap akan melancarkan serangan lagi, keadaan sudah terlambat. Li Tiong Hui bukan orang bodoh ia sadar pasti ada keistimewaan tertentu di balik gerakan pedang ini, ia tak berani menangkis dengan kekerasan, dengan suatu gerakan cepat nona ini berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Kebetulan sekali saat inilah pedang ketiga menyambar datang dan meluncur ke arah mana Li Tiong Hui berada. Li Tiong Hui sudah tahu bahwa pedang tersebut mengandung suatu kekuatan yang aneh, apabila diserang dengan kekerasan maka pedang tersebut justru akan terpental dan menyerang ke arahnya dari posisi yang tak terduga, oleh sebab itu dia tak mau menanggapi dengan kekerasan. Lagi-lagi badannya bergeser dua langkah ke samping meloloskan diri dari ancaman tersebut. Tampak kedua batang pedang pendek itu membentur di atas batu di tanah untuk kemudian terpental lagi ke udara dan lagi-lagi mengancam tubuh Li Tiong Hui. Decak kagum bergema memenuhi arna pertarungan, kawanan jago di sisi arna benar-benar dibuat terperanjat oleh kehebatan musuhnya. Setelah mengetahui kalau benturan perdangnya tadi mengakibatkan terjadinya peristiwa tak terduga ini, Tui Im tak berani bertindak secara gegabah, terpaksa teriaknya, hati-hati nona, serangan senjata rahasia dari belakang. Li Tiong Hui mendusin dari lamunannya setelah mendengar teriakan itu, buru-buru dia himpun tenaga dalamnya dan melejit ke udara. Sereoet. Diiringi desingan angin tajam, sebatang pedang pendek melintas lewat persis dari bawah kaki Li Tiong Hui. Selesai melepaskan tiga batang pedang pendek tadi, Sogbon Giokhiong telah merogoh kepinggangnya mempersiapkan dua batang pedang lagi, cuma ia tidak lepaskan serangannya kali ini. Baru saja Li Tiong Hui berhasil menghindari seragapan pedang kedua, pedang ketiga telah meluncur balik mengancam dadanya, Hal ini memaksanya harus berkelit lagi ke samping. Hanya dua batang pedang pendek ternyata mampu membuat Li Tiong Hui kalang kabut sendiri, kejadian tersebut bukan saja membuat ketua dunia persilatan ini amat sedih dan kehilangan muka, para jago yang ikut menyaksikan jalannya peristiwa itu pun ikut bersedih hati. Tak terbayang bagaimana malunya mereka seandainya Li Tiong Hui sebagai seorang bulim Beng Cu harus terluka oleh senjata rahasia Sogbon Giokhiong sebelum pertarungan resmi berlangsung. Mereka ingin sekali turun tangan membantu, namun tak tahu dari mana mereka harus membantunya. Yang lebih menakutkan lagi Sogbon Giokhiong masih menggenggam dua bilah pedang yang siap dilancarkan padahal dua bilah pedang pertama pun sudah amat sulit dihadapi, apa jadinya bila kedua bilah pedang berikut turut dilepaskan juga? Terdengar Sogbon Giokhiong tertawa terkekeh-kekeh sambil mengejek. Li Beng Cu, asal kau lebih waspada dan bertindak lebih cermat, sebetulnya tak sulit untuk merontokkan kedua pedangku itu, sembari bicara kembali tangannya digetarkan ke muka. Dua bilah pedang yang telah digenggamnya tadi segera meluncur ke muka dan Traaang, 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 keempat batang pedang itu saling bertumbukan di udara dan semuanya rontok ke tanah. Li Tiong Hui tertawa hambar, sahutnya. Enci Sogbon tak perlu pamer kepandayan lagi, padahal aku sudah tahu akan kehebatan ilmu silatmu, berilah kesempatan kepadaku untuk bertindak sebagai tuan rumah yang ramah sebelum Cici memamerkan kembali kebolehanmu nanti. Lama sekali Sogbon Giyok Hiong menatap wajah Li Tiong Hui, kemudian sambil berdecak katanya, CCTT, CCCT, CCCT, mau tak mau aku meski kagumi kesabaranmu, coba kalau aku bukan ingin balaskan dendam orangtuaku hingga terpaksa mesti bentrok denganmu, sekarang juga Cici pasti akan pergi tinggalkan tempat ini. Ia pungut kembali keempat batang pedangnya lalu disisipkan kembali di pinggangnya. Kejadian telah berkembang jadi begini, aku rasa Cici tak perlu bersungkan-sungkan lagi, mari silakan masuk ke dalam lembah. Saabun Giyok Hiong segera memberi tanda kepada anak buahnya, kemudian berangkatlah mereka berbondong-bondong memasuki lembah. Li Tiong Hui coba melirik kawanan jago itu, selain kakek berbaju kuning yang membawa burung abu-abu itu, terlihat pula puluhan orang busu berpakaian warna-warni yang menggembel aneka senjata, dua belas orang daya yang bersenjata pedang dan puluhan orang manusia aneh berambut panjang yang membungkus kepalanya dengan kain hitam. Tapi dari sekian banyak jago, yang paling menonjol adalah isi tandu kecil berwarna putih yang digotong dua orang perempuan setengah umur yang bertubuh kuat, tirai pada jendela tandu itu tertutup rapat hingga tak nampak jelas siapa penghuninya. Mengikuti di belakang tandu putih itu adalah seorang kakek yang mengenakan cadar muka warna kuning serta seorang nenek setengah umur yang memakai pakaian aneh. Pada kain cadar muka yang dikenakan kakek itu tertempel sehelai kertas dengan tulisan yang berbunyi begini. Tak perlu tahu siapa namaku, yang penting tentukan mati hidup lewat pertarungan. Mengikuti di belakang sepasang kakek nenek itu adalah Tia Sikong beserta murid-muridnya yang kaku bagaikan mayat hidup. Berkerut juga Jidatli Tiong Hui menyaksikan manusia-manusia tersebut, pikirnya entah dari mana saja ia dapatkan aneka ragam manusia aneh tersebut. Sementara ia masih berpikir, seabun Giyok Hiong telah berkata lagi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe bagaimana Li Beng Ju? Pingin tahu kekuatan Cici yang sesungguhnya? Cici terlalu serius, jawab Li Tiong Hui sambil balik badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu.